Halo guys, kembali kita akan membahas mengenai Game of Sultan Hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara menaikan kekuatan menteri Terus menteri-menteri apa saja yang bagus untuk dinaikan Oke, langsung saja kita ke menu menteri Nah, disini kalian bisa lihat menteri yang saya miliki ada 23 Masing-masing semuanya memiliki level 100 Nah, terus pertanyaannya Menteri mana sih yang bagus untuk dinaikan Nah, kembali lagi pada diri kita sendiri Kita maunya sih, mau naikin tingkat kekuatan dalam hal apa Contoh, ada yang dalam militer Kita bisa lihat lagi disini Militer, riset, politik, dan prestai Kalau kalian ingin meningkatkan kekuatan Kalian cukup fokus ke satu tujuan saja Yaitu meningkatkan kekuatan militer Terus, menteri-menteri yang berpengaruh dalam meningkatkan kekuatan militer Lihatlah pada sudut atas sebelah kiri dari tiap menteri Disitu ada emblem atau kehalian khusus dari tiap menteri yang ada Seperti Hershey Dia kelebihannya yaitu mengenai war dan prestai Terus, Davut khususnya cuma di war Lufti, politik, dan war Jadi semua menteri itu memiliki kemampuan masing-masing Dan semuanya itu punya hal-hal yang menarik Jadi, menurut saya sih Bagusnya sih dirantain aja kalau mau naikin levelnya Nah, menteri-menteri yang bagus dinaikin yaitu Cari menteri yang memiliki emblem cuma satu Misalnya, war ya war Prestai, prestai Politik bagian politik Dan sebagainya Jadi, kalau kita menambah kekuatan pada menteri yang memiliki satu Kahlian khusus Seperti Davut Power yang akan didapatkan ketika kalian menggunakan Buku-buku atribut yang ada di toko jamuan Nah, ini contoh token Di toko token Nah, disini ada buku Encyclopedia Reset Nah, ini menambah kekuatan reset Terus, ada lagi Encyclopedia Prestai Nah, ini juga menambah kekuatan reset dari Prestai Terus, Pitak Militer Nah, Pitak Militer ini Digunakan untuk meningkatkan kekuatan dari Para menteri yang memiliki skill khusus untuk war Jadi, jangan sampai salah Menggunakan Atribut-atribut yang kalian miliki Misalnya, atribut-atribut yang kalian dapatkan itu Tipenya mengenai Militer Jadi Berikan imbalan pada menteri yang kalian khususnya Ya, untuk Militer Begitu juga sebaliknya dengan Atribut-atribut lain Seperti Prestai Politik Dan seterusnya Nah, jadi Jangan sampai salah menambah atribut Ini saya Sengaja loh Isi atributnya ke beberapa menteri Biar nanti bisa jadi jebakan Ketika Menteri kita duel di arena Jadi, ketika lawan ingin menyerang Mungkin mereka akan berpikir Menteri yang Menteri A ini mungkin lemah Padahal ketika mati serang Nah, bisa jadi baik bagi mereka Halaman menteri mereka yang cepat mati Jadi, sarang saya Fokus ke Menteri-menteri Yang ber Kalian khusus War Jadi, kalau kalian memang ingin menambah militer Ya, ada berapa sih Menteri-menteri yang memiliki kekuatan khusus Untuk perang Yang itu Davut Fazil Adim Messi Ada lagi gak ya? Ada Nah, ini Gedik Tapi Gedik ini Gek recommended sih guys Soalnya dia memiliki keluar kalian khusus Yaitu politik Sama seperti Hershey Denik kelebihan khusus Lebih dari satu Jadi Nambah kekuatannya itu Tidak maksimal Tetapi ini salah satu hero yang Cukup baik sih Dan cara mendapatkannya Cukup mengeluarkan uang 15 ribu Kalian bisa beli Di Sini Paket Ada nih lah 15 ribu Bukti menarik Dengan Peti kekuasahan Cukup beli ini aja Kalian bisa mengklaimnya Di bagian VIP Nah, ini hadiah-hadiah Yang akan kalian dapatkan Ketika kalian membeli Paket yang berharga Senilai 15 ribu Kalian langsung mengklaimnya Nah, ini rekomendasi guys Tapi semuanya tergantung kalian Jika kalian ingin membelinya Jadi mungkin Video saya sampai disini saja Kalau ada pertanyaan Kalian boleh komen di bawah ini Terima kasih Mohon di like Atau di subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya